Intro Kabar duka isak tangis keluarga Raditya Dika saat jenazah tiba di rumah duka Raditya Dika. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Turut berduka atas kepergiannya, semoga Allah SWT menempatkan beliau di sisinya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin. Semua rasa sakit yang kamu alami selama ini sudah berakhir. Allah lebih menyayangimu daripada kita semua di sini. Selamat jalan sahabatku, semoga kamu sudah tenang di surga sana. Hilman Hari Wijaya, penulis cerita lupus meninggal dunia pada Rabu pagi. Hilman dengan cerita lupusnya menjadi inspirasi besar Raditya Dika yang kini sukses dikenal sebagai seorang penulis sekaligus komedian. Terima kasih atas inspirasi dan cerita-cerita yang menemani kami semua. Doa terbaik untuk Mas Hilman dan keluarga. Tulis Raditya Dika Raditya Dika pun kembali menyinggung peran besar karya Hilman dalam hidupnya. Kalau bukan karena Mas Hilman, mungkin saya tidak akan menjadi penulis. Tulis Raditya Dika Sebelumnya, Raditya Dika juga pernah menceritakan peran besar Hilman dalam karirnya saat hadir di Youtube Helmi Yaya Bicara. Lupus menjadi penyebab utama kenapa Raditya Dika akhirnya terjun sebagai penulis genre komedi. Dari lupus, Raditya Dika belajar bagaimana dan apa yang bisa membuatnya tertawa dari sebuah cerita. Hilman Hari Wijaya mengembuskan nafas terakhirnya pada Rabu 9 Maret 2022 pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Video yang kami sampaikan untuk mengenang kepergian beliau. Semoga almarhum Hosnul Khatimah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.